cara melihat motif kayu meja kayu akar sebelum dicat dengan cara yang praktis pertama kali kita lihat bahan meja Ristel dengan kaki mejanya disini motif meja belum terlalu nampak ini masih bahan tangga jagir dan tangga jagir siap untuk disuguh meja kayu kemudian disuguh sebaiknya kita juga menghilangkan kaki-kaki kacamata Jangan lupa subscribe ya dan tetap tonton karena subscribe ini gratis dan membuat semangat Benda yang kita pakai kita menggunakan amplas kayu susu yang tasar nomor 80 ini cukup efektif untuk meratakan kayu atau meratakan permukaan yang tidak rata Dan hati-hati debunya cukup lumayan nantinya sehingga jangan lupa untuk penutup video dan topi serta kacamata tetap tonton Oke ini adalah gerida dengan kuas dasar kuas kayu Kita aplas sisi-sisi yang bagian pinggir yang pajam terlebih dahulu Setelah sisi-sisi yang pajam Kemudian haluskan untuk menang-naman Kita bisa tetap menjaga tes petunjukkan Kemudian baru melalukan gajah permukaan Nah lupan permukaan ini juga menghilangkan burakan-burakan dari suku Maupun juga bisa membantu meratakan bagian-bagian yang tidak terkena oleh suku Selanjutnya menggunakan amplas sedang kurang 240 Amplas ini menggunakan mesin amplas yang jenis daer Amplas ini akan berdua dan berdua dan berdua dan berdua Pakung bagianphone semangat Patikan muruk permukaan yang JPE pengamplasan yang terakhir adalah amplas halus ukuran 1000 ataupun yang dibawahnya tapi masih amplas yang halus, amplas ini menggunakan tangan bisa ataupun dialasi menggunakan bekas sandal kenapa menggunakan tangan adalah untuk mudah cek tingkat kehalusan dan juga lebih lentur bisa mencapai kebukan lagukan yang tidak terjangkau oleh ampas dotar tadi harus teliti dan juga hati-hati setelah hari pengamplasan kemudian permukaan meja disiram dengan air penyiraman bisa menggunakan selang bisa juga menggunakan kayu pastikan seluruh permukaan bisa basah dengan air menggunakan airnya dengan baik sehingga bisa merata pastikan bahwa seluruh permukaannya rata jika belum merata bisa dibantu menggunakan lap lap lah seluruh permukaan hingga permukaan akan basah setelah meja dilap secara keseluruhan kemudian tuangkan kembali air atau siramkan ke atas meja ini akan menampakkan motif dari meja tersebut kegunaan dari motif yang nampak kita akan melihat keindahannya juga bisa mempertimbangkan jenis cat yang akan dipakai motif kayu nampak jelas jika jelas bisa menggunakan cat clear tapi jika ingin warna lebih gelap bisa menggunakan pelitur atau jika motifnya jelek bisa menggunakan cat yang lain sehingga motifnya ditutup terima kasih sudah like dan sudah subscribe selamat berjumpa pada video selanjutnya selamat menikmati